Meski belum kembali bergairah seperti sebelumnya, namun usaha penjualan pakaian bekas impor mulai mengeliat lagi hal tersebut terlihat dari aktivitas jual beli pakaian bekas di Pasar Sukajadi. Meski belum kembali bergairah seperti sebelumnya, namun usaha penjualan pakaian bekas impor mulai mengeliat seperti di Pasar Sukajadi. Di mana penjualan pakaian bekas impor masih fluktatif dicari pembeli, dan penjual pakaian bekas impor tidak mempengaruhi sama sekali. Meski penjualan tetap fluktatif, sebagai penjual juga harus pintar-pintar memajangkan pakaian bekas impor yang bagus, dengan tujuan untuk menarik minat pembeli, paling tidak untuk datang dan melihat-lihat. Saat ini, Selitonga mengakui tidak sulit saat baru-baru pandemi terjadi. Ketika baru pandemi, sebagai penjualan pakaian bekas impor harus kesulitan untuk mendapatkan barang. Akan tetapi, saat ini sudah mulai tidak sulit lagi dan banyak barang yang bisa diperoleh. Harga yang ditawarkan juga beragam, untuk baju kisaran Rp25.000, sedangkan baju jaket kisaran Rp50.000, dan celana kisaran Rp60.000. Kita kan sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi, tidak sedang lah pokoknya, apa adanya gitu, dari diri-diri juga seperti ini ya. Ini barang dari mana bang, Banyan? Kalau barangnya dari Korea kayaknya. Korea bang. Bang, semenjak waktu pandemi awal, barang susah nggak bang? Kalau barangnya orang katanya, tidak terlalu susah, cuma pergerakannya yang menyebabkan hasilnya. Sekarang sudah mulai lancar? Kalau pergerakan sih ada yang lebih berlonggar ya. Kalau daya seni, kayaknya nggak begitu apa, masih biasa-biasa aja. Sementara itu, Randy mengaku, jika pembeli pakaian bekas impor, mengaku datang untuk membeli, dengan uang yang dikeluarkan tidak terlalu besar, tapi bisa mendapatkan pakaian bermerek. Sulaiman Paltivi 3 3 4 5 6 6